Intro Kesal tak bisa mudik akibat virus corona? Jangan sedih, cukup duduk diam di rumah Lalu ikuti nostalgia melihat kampung unik di Indonesia berikut ini ya gengs Apakah ada diantara kalian yang mudik ke salah satu daftar kampung unik ini? Inilah dia 10 kampung unik di Indonesia Let's check it out Intro Medan, Sumatera Utara adalah salah satu wilayah di Indonesia Yang ditempati oleh berbagai macam etnik dan suku Menariknya, mereka hidup berdampingan dan rukun satu sama lain Bicara soal multiteknik, terdapat sebuah kampung unik yang dihuni oleh warga keturunan India Nama kampung unik tersebut adalah Kampung Madras atau Kampung Keling Kampung unik yang satu ini berada diantara dua kecamatan yakni Kecamatan Medan Petisah dan Medan Polonia Nggak cuma keturunannya saja teman-teman semuanya Tapi budaya serta bangunan di kampung unik ini juga khas India Terdapat sebuah tempat ibadah umat Hindu bernama Kuil Shiri Mariaman yang menjadi ikon khas Kampung Madras Kuil tersebut kerap dipenuhi warga etnis India Tamil saat sedang beribadah atau pada acara besar tertentu Adakah nih teman-teman semuanya yang pulang ke kampung tersebut atau teman-teman mengaku-ngaku India terus pulang ke kampung tersebut Desa Adat Baduy di Kabupaten Lebak Provinsi Banten mampu disebut unik karena masyarakat yang tinggal di sana masih memegang teguh adat istiadat Nggak sembarangan teman-teman semuanya soalnya adat yang masih mereka pegang sampai sekarang telah ada sejak zaman dahulu kala ya Wilayah desa adat baduy dibagi jadi dua ya yakni baduy luar dan baduy dalam total keseluruhan ada 65 kampung Menjangkau daerah ini juga nggak sembarangan teman-teman semuanya Kamu harus menempuh perjalanan tanpa menggunakan kendaraan alias mesti berjalan kaki gitu kan Kayak hiking kayak gitu lah Saat sudah sampai kamu juga mesti memegang teguh aturan dan adat istiadat sekitar Misalnya tidak boleh mengambil foto atau video di daerah sana Saat sedang mandi di sungai pun kamu nggak boleh pakai sabun, sampo, pasta gigi dan alat masak ini lainnya lah Pokoknya nuansa di sana betul-betul back to nature Menarik juga ya Sejenak kehidupan urban dan ya menenggelamkan diri di kampung unik yang satu inilah Jadi kayak emang hidup pada zaman dahulu gitu Kalau teman-teman tertarik bisa merasakan kehidupan pada zaman dahulu itu seperti apa gitu Boleh lah datang ke kampung ini Assalamualaikum Uncang Uncing Nyakbabe Sudah pernah datang ke tempat satu ini belum? Ya buat kalian yang mau belajar bahasa soal budaya Betawi Coba main ke kampung Setu Babakan Kampung unik yang satu ini terletak di kawasan Serengseng, Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan Mengapa disebut kampung Setu Babakan? Karena di sekitar wilayah ini terdapat Setu Babakan atau Danau Babakan yang dijadikan tempat wisata juga Kampung Setu Babakan terbilang baru yakni dari semakin pada tahun 2004an lah Dan bertepatan dengan HUD DKI Jakarta yang ke-474 Pemerintah Jakarta menetapkan kampung Setu Babakan adalah tempat pelestarian dan pengembangan budaya Betawi ya Tak cuma budaya kawasan di kampung unik ini begitu asri dengan lingkungan yang asri dan masih terjaga dengan baik Karena rakyat-rakyatnya juga mungkin menjaga ya Mulai dari jajanan kuliner sampai pentas Semuanya besar-besaran ya adat Betawi semua Buat kalian yang ingin melepas penat dari keriuhan Jakarta gitu kan Banyak motor mobil aduh macet main ke kampung unik di kawasan Jakarta Selatan ini ya Bisa jadi pilihan yang menarik lah buat teman-teman semuanya Beralih ke kawasan Semarang, Provinsi Jawa Tengah Ada satu kampung unik dan menarik yang menawarkan keindahan bertani namanya Desa Wisata Kandri Kamu yang datang ke sini bisa belajar merasakan bagaimana rasanya hidup sebagai petani Bercocok tanam, berkebun, dan kegiatan sejenis lainnya Ini cocok banget untuk orang-orang kaya yang tidak merasakan kehidupan susah gitu Selain itu, Desa Wisata Kandri menyimpan banyak potensi mulai dari alam sampai dengan budaya asli yang masih dilestarikan sampai saat ini Ada pula kerajinan batik, sulam, serta budidaya belut Yang bisa kalian saksikan secara live atau langsung ya Masih kurang, coba kunjungi tempat wisata terkenal di kampung unik ini seperti Gua Kereo Ada tempat wisata yang lainnya juga seperti Gua Kereo dan Waduk Jatibarang Pada beberapa momen terdapat pertunjukan tradisional juga ya Yang bisa kamu tonton sambil menikmati keindahan Desa Wisata Kandri sebagai kampung unik di Semarang, Jawa Tengah Tidak cuma sungguhan ala-ala di atas Tapi Desa Kandri selalu menambahkan berbagai fasilitas Yang bikin kamu berkunjung lagi dan lagi dan lagi dan lagi banyak ya Kamu bisa berfoto dengan berbagai macam latar menarik seperti awan ya Awan Kimton ya Dan rumah salju yang menarik gitu kan Belakangan ada juga spot menarik seperti balon udara dan bunga sakura khas Jepang gitu kan Entah itu bunga asli atau sungguhan ya saya belum kesana soalnya Wah menarik juga sih Patut dicoba nih Patut berkunjung ke kampung unik ini ya Pokoknya jangan sampai dilewatkan lah Lain kali juga saya akan kesana Kampung unik ini sudah mendunia lah Bahkan Mark, penemu Facebook ya pernah datang dan berkunjung kesini Kalian sendiri pernah datang ke kampung cyber ini gak? Hampir semua warga yang ada di kampung unik ini melek teknologi bro Setiap rumah dikelilingi koneksi jaringan internet Bahkan area pos ronda saja dipasang hotspot gratis bro Gratis loh biasanya ini cocok buat teman-teman yang jarang mengajak liburan orang tuanya Karena kan orang tua zaman dulu itu gak melek teknologi ya Coba deh diajak sama teman-teman gitu Biar tiba-tiba melek teknologi gitu Pulang ke rumah langsung masang WIPI gitu kan ya Jangan heran ya Anak-anak seumuran SD disini pun sudah mahir menggunakan komputer untuk menjelajahi internet gitu kan ya Tapi jangan PPN ya anak kecil bahaya Kampung cyber Tamansari Yogyakarta memiliki situs yang bisa kamu ketahui dan kunjungi Ya sebenarnya pada situs tersebut kamu bisa melihat berbagai macam pernak-pernik khas Yogyakarta yang bisa dijadikan oleh-oleh untuk kerabat Meski menyungsu modernitas tingkat tinggi Tapi warga sekitar enggan meninggalkan budaya dan kreativitas lokal yang telah terjaga sejak zaman dahulu Tak lupa satu hal yang membuat kampung unik ini begitu khas adalah Mural di tembok-tembok yang menyungsung pesan edukatif ya Hampir seluruh gambar mural bernuansa khas etnik Jawa Yang mampu menonjolkan jati diri kampung modern berbalut budaya lokal Inilah yang membuat kampung cyber Tamansari Yogyakarta menjadi kampung unik yang patut kamu kunjungi saat ngudik sambil menikmati lebaran gitu kan ya Meski namanya kampung teletabis kalian gak akan bertemu dengan empat badut lucu ya Saya pernah menonton zaman dulu pas kecil ya itu sampai inget namanya itu Tingki, Wingki, Dipsi, Lala, Po ya Kesukaan saya Po pasti ya Apalagi alat pembersih ya Ada alat pembersih di serial tersebut yang mirip binatang peliharaan lah Yang namanya itu Nunu Saya juga masih apa tapi jangan kecewa terlebih dahulu ya Kamu bakal menemukan banyak rumah yang menyerupai hunian di serial Anak teletabis ya Rumah tersebut memiliki atap berbentuk kubah yakni setengah lingkaran Kampung teletabis memiliki sejarah panjang sebenarnya ya Yang mengharukan tentunya Meski disebut kampung unik namun ada cerita sedih dibalik pembangunan 70 lebih tempat tinggal ini ya Saat terjadi gempa hebat di Yogyakarta tahun 2006 lalu Kawasan bernama asli Ngelepen ini menjadi salah satu daerah yang terkena dampak paling parah Namanya semuanya kasihan banget Tanah disana amblas dan merusak sebagian besar rumah warga seketika ya Atas inisiatif sebuah lembaga sosial dari luar negeri ya Masih dari luar negeri sayangnya ya Bukan dari Indonesia langsung Dibangunlah rumah-rumah tersebut sebagai tempat tinggal baru buat warga yang menjadi korban gempa dasar tersebut ya Tak pelak ini kampung teletabis menjadi salah satu kampung unik ya yang bisa dikunjungi oleh siapa saja termasuk kalian ya termasuk saya juga Semoga seluruh warga kampung unik ini yang dulunya dibikin sedih akibat gempa dapat bahagia seperti 4 tokoh teletabis ya yang selalu bahagia Tapi jangan lupa ya matahari disana itu normal teman-teman semuanya Matahari disana normal kok Nggak berbentuk wajah anak bayi ya Pokoknya asik lah kalau kesana Good morning everybody what the fuck man Nah loh kok jadi bahasa Inggris gitu Iya dong Soalnya sekarang kita bakal bahas kampung Inggris ya Kampung unik yang satu ini terdapat di kawasan Pare ya Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur Mungkin teman-teman ada yang pernah kesana juga atau belum ya Rencanain lah Kampung Inggris bisa dibilang merupakan satu-satunya kampung yang menerapkan budaya bahasa Inggris Hal tersebut dilakukan sebagai ajang pembelajaran bagi siapapun ya sebenarnya Bukan hanya kampung itu aja gitu sebagai pembelajaran semuanya sih Termasuk kalian yang hendak memperadalam kemampuan bahasa Inggris Begitu memasuki kawasan kampung Inggris Kalian akan disajikan dengan pemandangan berbagai macam tempat kursus bahasa Inggris Siapa bilang pembelajaran cuma terjadi di setiap tempat kursus Nggak kok teman-teman semuanya Bahkan di jalan-jalan umum coy Kamu bahkan dihadapkan dengan percakapan bahasa Inggris loh Keren kan ya Masih ada lagi yang bikin kamu kagum loh Setiap waktu kampung Inggris tak pernah sepi Didatangi oleh berbagai macam kalangan dari sejumlah warga Indonesia Jadi emang rame teman-teman semuanya Bahkan dari luar negeri pun ada Jadi kalau orang luar negeri disana kayak kampung sendiri Karena mereka berbahasanya bahasa Inggris Kalau teman-teman datang kesana langsung berbahasa Inggris mungkin aneh juga ya Tapi kalau niatnya memang untuk belajar mungkin nantinya juga terbiasa dan asik Kalau tinggal disana ya Tujuan mereka tentu ya Belajar bahasa Inggris Mempersiapkan diri menuju masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA Mungkin ya Mungkin kuliner di kampung unik ini juga enak-enak loh Bahkan di kantin pun Kamu bisa melihat Satu atau lebih orang yang berdiskusi maupun belajar dengan bahasa Inggris Buat kamu yang mudik ke sekitar daerah ini Bisa cobalah menggunakan kampung Inggris ini Mudik berkualitas bikin pintar bahasa Inggris loh Cuman kalau lewat aja gak sempat bercakap-cakap banyak atau belajar juga emang bodoh juga sih Soalnya orang-orang di kampung Inggris terbiasa ya Berkendara menggunakan alat transportasi tersebut juga ya Ya itulah kampung Inggris menarik juga ya Masih di Provinsi Jawa Timur ya Di Jawa Timur lumayan banyak tempat-tempat unik ya Orang Jawa Tengah ya Harus ke Jawa Timur Tapi berpisah kota nih Sekarang di kota Apel ya Malang Seperti yang pernah dibahas sebelumnya Kampung warna jodipan kerap bikin masyarakat paling ya Ini Indonesia atau Korea Selatan atau Brazil gitu kan Ya banyak yang bertanya gitu kan Soalnya Korea Selatan memiliki kawasan yang serupa di desa Gamowcheng Busan ya ada disana loh Begitu pula Brazil dimana mereka memiliki tempat yang mirip yakni Pemukiman Papela ya atau Rio de Janeiro lah Rio de Janeiro lah Ya saya juga cukup apa Karena banyak pemain-pemain bagus pemain bola gitu kan Ada loh yang mirip loh di daerah sana loh Inisiator kampung warna jodipan adalah sejumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Atau UMN ya yang menamakan dirinya Gus Pro ya Sebelum melakukan aksinya kelompok mahasiswa ini sudah mengantongi perizinan dari warga setempat tentunya ya Mendengar kabar tersebut warga pun ya menyambut baik ya Tidak hanya membantu mengecet ya Masyarakat setempat turut memberikan konsumsi pada orang-orang yang bertugas mewarnai kampung secara sukarela ya Proses pengerjaan dilakukan pada Juni 2016 awalnya sih Di gagas mahasiswa namun lama-kelamaan komunitas murah lokal Malang Dan aparatur negara seperti TNI Poli turut terlibat ya Jadi malah bergotong royong bagus juga nih Tak tanggung-tanggung mereka bahwa memahu mengecet sebanyak 91 rumah di 3 RT yang terletak pada RW2 ya Tidak hanya dinding rumah, tiang, atap dan tangga-tangga di kampung warna tersebut diwarnai dengan cat yang berbeda-beda Alhasil jadilah kampung unik bernama kampung warna jodipan yang patut kamu kunjungi saat mudik atau liburan ke Malang, Jawa Timur Sekarang kita akan melancong jauh ya Ke arah timur Indonesia yakni kampung beruah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ya Cukup jauh juga melancongnya Kampung unik ke-1 ini berada di kawasan terpencil dan tak mudah untuk dijangkau ya Kamu harus menyeberang sungai untuk menjangkau kampung beruah Tetapi tenang ya Tidak akan rugi kok soalnya sepanjang perjalanan menuju kampung beruah Kamu akan disuguhi pemandangan-pemandangan ya karts yang amat indah ya Jangankan pemandangan, sungai yang kamu lalui pun mampu menawarkan nuansa yang menarik Terdapat sebuah aliran sungai tenang yang kerap disebut sungai patek Patek ya, patek Oleh masyarakat sekitar kampung beruah bisa dibilang sebagai kampung unik Karena jalanan utama yang menghubungkan satu tempat ke tempat lainnya bukanlah jalan setapak ya Melainkan sungai cuy Bahkan sepintas ia mirip penis Yang penis Ya bukan penis ini ya Itu penis, nama daerah penis yang berada di timur laut Italia cuy Bukan penis Sepanjang waktu selalu ada pengunjung yang mendatangi tempat ini dengan beragam tujuan Mulai dari pulang kampung sampai berwisata Intinya kampung beruah selalu menyiap menyajikan cerita yang tak habis-habisnya ya Sahabat-sahabat semua adakah kalian yang ingin mudi ke provinsi selosi selatan ya cukup jauh dari saya ya Tapi kalau ada duit atau kesempatan boleh Kalau ada jangan lupa untuk berkunjung ke kampung unik yang satu ini ya Nuansa alam dan konsep wilayahnya yang unik di kampung beruah jangan sampai kamu lewatkan Sudah menjadi cerita lama bahwa Indonesia diuni oleh berbagai macam ras dan etnik ya Mulai dari ras, malenisia, melayu, arab hingga tiongkok ada disini ya teman-teman semuanya Satu yang kerap dilupakan adalah ras kau kasian di Indonesia ya Tahu gak ras kau kasian di Indonesia? Kalau belum tahu nih saya kasih tahu Penemuan ini juga bukan tanpa alasan mengingat Indonesia memiliki sejarah panjang Penjajahan dari berbagai macam negara salah satunya adalah Portugis ya Banyak orang-orang Portugis yang kemudian tinggal menetap dan berkeluarga di Indonesia Meski masa penjajahannya telah berakhir ya tentunya ya Sekarang gak menjajah dia menjadi warga Indonesia ya kalau sekarang Hal tersebut bisa kamu lihat di sebuah kawasan bernama Desa Siompu Di Sulawesi Tenggara yang diuni masyarakat bermata iris biru terang seperti orang Eropa bro Matanya biru loh Seringgan loh dia Tak hanya di Sulawesi Tenggara ada juga suku Lamno di Aceh yang juga baru wujud fisik sama Cuy sama di Aceh itu tapi Cerika selain mata biru yang begitu melekat di kampung unik ini adalah rambut pirang bro Jadi kalau kamu rambutnya dipilok atau dicet atau dicet rambut ya Kalau ini asli loh Namun saat ini populasi masyarakat mata biru di Indonesia kian berkurang ya Seiring berjalannya waktu Pas untuk suku Lamau sendiri jumlah mereka berkurang drastis saat terjadi bencana salam ya Tsunami yang dahsyat pada tahun 2014 silam Jadi seperti itu teman-teman semuanya untuk kampung-kampung unik Ya sebenernya sih saya unik juga ya Tinggal di kampung bermata hitam ya Bermata hitam ya Paling seperti itu aja untuk video kali ini See you next time Video